Moda transportasi lintas raya terpadu sudah semakin rampung dan siap beroperasi pada Juli 2023. Kesiapan LRT Jabodetabek layani masyarakat hingga kini sudah mencapai 93 persen. Moda transportasi lintas raya terpadu atau LRT sudah semakin rampung dan siap beroperasi Juli 2023. Hal itu disampaikan Kepala Divisi LRT Jabodetabek, Muhammad Purnomo Sidi. Dalam acara LRT Jabodetabek Purnoan 2023. Kesiapan LRT Jabodetabek layani masyarakat hingga kini sudah mencapai 93 persen. Namun dalam upaya mencapai persiapan optimal hingga 100 persen, LRT Jabodetabek akan mulai melaksanakan masa uji coba dengan operasional penuh namun tanpa penumpang mulai 15 Mei 2023. LRT kita ini di 12 Juli nanti kita akan insya Allah akan kita launching ya. 12 Juli kita akan launching, nanti kita launching dengan beberapa penumpang undangan termasuk teman-teman media. Kemudian sementara belum berbayar, baru nanti setelah 17 Agustus nanti kita akan bareng dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, kita akan grand launching dan mulai berbayar. Dalam masa uji coba, LRT Jabodetabek akan beroperasi sesuai rute operasional normal. Pihak LRT juga telah bekerja sama dengan rumah sakit, basarnas, pori dan TNI untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. LRT Jabodetabek memiliki dua jalur yakni Green Line dan Blue Line. Jalur Green Line melayani relasi tujuan stasiun Duku Atas hingga stasiun Jatimulya. Sementara jalur Blue Line melayani relasi tujuan stasiun Duku Atas hingga stasiun Harjamukti. Jalur kita dari mulai Cawang sampai dengan Duku Atas ya, Kuningan, Seabudi, Pancoran, Cikuku, Ciliwung, itu semua terintegrasi dengan Transjakarta. Di atas stasiun kita di bawah halte Transjakarta. Kemudian sama, Bekasi juga sama, Bekasi nanti akan ada rerouting angkutan di mana. Sementara itu, tarif yang dipatok berkisar 15.000 rupiah hingga 25.000 rupiah untuk satu kali perjalanan. Namun tarif tersebut masih dikaji. Pihak LRT Jabodetabek mengatakan akan tetap menanti kementerian perhubungan untuk menetapkan tarif yang sesuai. Sedangkan jam operasional LRT Jabodetabek hingga Desember 2023 ditargetkan akan dimulai pukul 5.30 sampai dengan 2.30 lebih 15 waktu Indonesia Barat setiap harinya.